Bagaimana rufthop untuk menghidupi bumi? Rufthop adalah objek-objek yang digunakan sebagai protektor rumah. Tapi sekarang, kita bisa menggunakan protektor rumah ini untuk menjadi protektor dunia kita. Bagaimana? Anda bisa menemukan jawabannya dengan menikmati video ini. Perubahan tersebut Perubahan tersebut dikaitkan dan dikaitkan sebagai salah satu masalah besar untuk bumi. Perubahan tersebut yang digunakan dari bumi bakter dan bumi bakter, menjadi kontributor tersebut untuk perubahan tersebut, dan bergerak menghidupi bumi. Kita bisa lihat dari grafik ini, perubahan tersebut dikaitkan, perubahan tersebut dikaitkan dengan cepat dikaitkan dalam 200 tahun terakhir. Selain itu, perubahan tersebut juga adalah penggunaan general tentang efekan perubahan tersebut yang berlaku sekarang. Perubahan tersebut dikaitkan perubahan tersebut dikaitkan perubahan tersebut membuat perubahan tersebut lebih buruk. Meskipun di tahun 2018, IPCC menunjukkan laporan tentang efekan perubahan tersebut dikaitkan perubahan tersebut. Sebagai penggunaan ini, seperti perubahan tersebut berlaku dengan cepat, kemudian, perubahan tersebut dikaitkan di beberapa tempat, yang menciptakan beberapa masalah tersebut, dan beberapa penggunaan lain. Ketika dikaitkan perubahan tersebut, dengan berbagai efekan tersebut, disebabkan ruang tersebut yang kurang. Ruang tersebut yang terus menurunkan perubahan tersebut, membuat perubahan tersebut lebih sulit dikaitkan. Dan ini, pasti, tersebut besar untuk dunia dan semuanya. tidak mencari ruang tersebut. Pada perubahan tersebut, manusia lagi mencari melakukan berbagai cara untuk melindungi dunia, satu dari yang adalah melakukan pembuahan. Berbagai cara pembuahan tersebut dikaitkan oleh manusia, seperti mencari benar, mengurangkan penggunaan plastik, dan berbagai perkara lain. berbagai perkara lain. Namun, berbagai metode ini sedang mencapai untuk mencari dunia dengan ruang tersebut. Ini adalah sebabkan bahwa berbagai tempat di dunia sudah terbuka dengan beberapa perubahan yang diperlukan oleh manusia, seperti residensi, area ofis, dan lainnya. koncept ini adalah bagian dari cara untuk mencari penggunaan global, betul-betul di sektor klimat. Dengan semoga, melalui ruang tersebut, semua faktor yang menyebabkan perubahan tersebut, salah satu dari yang menurunkan nilai karbon dioksida. Jadi, pertanyaan sekarang, bagaimana Anda menemukan tempat? Rooftop adalah jawab kita. Rooftop bisa digunakan sebagai ruang tersebut baru yang kami mencari. Kami mempunyai konsep ruang tersebut, di mana ada beberapa perubahan, seperti mother-in-law yang dapat menggambarkan karbon dioksida. Selain perubahan ini, kami juga membuat gelas. Gelas ini menarik untuk memberikan lampu pada hari untuk menguruskan penggunaan elektrisi. Mungkin Anda melihat ruang tersebut di ruang tersebut tapi bayangkan apabila kita membuat satu, kemudian menjadi tree, dan sebagainya sehingga banyak rumah menggunakan konsep ini. Ada impact yang besar yang kita dapat dibuat melalui rooftop ini. melalui rooftop ini, karbon dioksida bisa dikurangkan, kualitas terbaik, kehidupan manusia dan lingkungan lebih baik, dan paling penting, menghindari klima dari terlalu terlalu yang terbaik. 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 terbaik.